Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan membuat Sliceball grab atau alat pengukur kekuatan gempa pertama kita siapkan bahan dan alat dan bahannya yang pertama kita butuh ini kardus-kardus putus apa aja kita potong seperti ini ya seperti kotak setelah itu kita butuh benang benang apa saja boleh menang untuk mengajakkan selanjutnya kita butuh ini jelas plastik jelas apa aja boleh tos plastik boleh kelas kertas terus kita butuh koin-koin atau pemberh terus marker boleh pulpen boleh spidol supaya ada warnanya lem lem ini tembak boleh lem lem selatip juga diputuhkan terus terakhir bunting dan kertas dan kertas yang pertama-tama kita kan udah gunting ininya sekarang kita bikin bolongan di sini di atas ini kita bikin bolongan dua bolongan pertasinya ini pas ini kita 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 kertasnya dipas, belas plastiknya kita bolongin juga pakai katak setelah dibolongkan kita masukin ini benar-benarnya ke dalam seni kita kaitkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke dalam kandus ini kebolongan yang tadi kita buat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 nah jadinya seperti ini cara kerjanya gimana nanti jadi kalau misalnya ada goncangan dia akan mencatat hasil ininya seberapa kuat rencangan ini dia akan mencatat disini hasilnya akan terkembang di bawah jadi ini dia hasilnya ini membuat seismograf sederhana atau pengukur pengukur kekuatan gempa ini bisa dicoba di rumah ya dengan bantuan orang tua tentunya fungsi dari ini apa sih seismograf ini ini berfungsi untuk mengukur guncangan atau kekuatan gempa nah itu dia eksperimen kita hari ini percobaan kita hari ini membuat seismograf sederhana cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati